Intro Halo semuanya, hari ini saya akan bahas Rafael Maitimo Kenapa bahas Rafael Maitimo? Well, karena beliau dia ini sangat membuat netizen hari-hari ini sangat heboh Mari kita lihat TKP nya Pertama kita lihat dari Wikipedia ya Jadi Rafael Maitimo lahir di Rotterdam, Belanda 17 Mart 1984 ya Tetapi yang kita belum tahu selama ini adalah ternyata Rafael itu keturunan Minangkabau, Sumatera Barat sana Oleh karena itu, makanya dengan mudah diberi naturalisasi atau menjadi warga negara Indonesia Sejarahnya bagaimana? Nanti kita bahas di video yang berikutnya Atau di video kalau kalian request nantinya ya Pernah membela, pertama kali masuk ke Indonesia bergabung dengan PSM Makassar Yang diibet dalam Piala Presiden tahun 2017 Tetapi yang bikin heboh netizen hari-hari ini adalah Ini dia Yang bikin heboh hari-hari gini bagi para netizen adalah kedaketannya dengan Agnes Monika atau Agnes Mo Dilansir di banjarmasin sport.co.id Agnes Mo dan Rafael Maitimo tampaknya kini sudah mulai terbuka pada warganya tentang kedekatan mereka Kabar jalanan asmara antara Agnes Mo dan Rafael Maitimo sudah berhembus sejak bulan Maret 2020 Jadi bulan lalu lah ya Foto keduanya makan malam romantis di restoran mewah Bogdan Flash sempat warawiri di akun-akun gosip Meski demikian, keduanya masih enggan berbagi momen berdua kepada publik Agnes Mo mengunggah fotonya berdua dengan Rafael Maitimo di Instagram Story pada Jumat 10 Dua hari yang lewat ternyata Dia turut mencantumkan akun Instagram Rafael Maitimo dan membeberkan emoji wajah bertanda hati Wow, hard, so sweet Rafael Maitimo juga melakukan hal yang sama Dia merepost unggahan story Agnes Mo tak berselang lama setelah Agnes Mo mengunggahnya Wuuu, seru Agnes Mo, Rafael Maitimo juga memberikan tanda hati berwarna merah di dekat foto Agnes Mo Ini penampakannya, so sweet kalian berdua Agnes Mo dan Rafael Maitimo di Instagram.storiesagnesmo Hal tersebut dilakukan keduanya sejak kabar kedekatan mereka mulai terdengar Rafael Guillermo Eduardo Maitimo Ini memang nama lengkapnya nih Rafael Guillermo Eduardo Maitimo adalah pemain Pelsita Tanggerang yang lahir di Rotterdam Belanda Tadi sudah kita lihat di Wikipedia Walaupun lahir dan besar di Belanda, ia memiliki darah keturunan Minangkabau Oh, kelihatan dari postur wajahnya Ganteng, ganteng, ganteng Rafael Maitimo Karir sepak bola profesionalnya dimulai di klub FC Dortreich pada tahun 2004 Saya tidak tahu ini bahasa Belandanya nih, spellingnya benar apa enggak Selama berkarir di Belanda, dia juga ikut membela tim nasional Belanda mulai dari U15 dan U17 Tahun 2010, dia bergabung dengan klub Bali Devata Kemudian lagi ke Belanda untuk membela klub KPL pada 2012-2013 Lalu Rafael kembali lagi ke Indonesia pada tahun 2013 untuk membela Mitra Kukar hingga tahun 2014 Dia juga telah membela tim-tim besar Indonesia lainnya yaitu Sriwijaya FC 2014-15, Persija Jakarta 2015-16, Arema FC 2016-17, Persib Bandung dan Kini Wow, kenapa ini? Oh ya, ini dia Dan Kini ada di Persita Tanggerang Dia mulai membela tim nasional Indonesia di level U23 pada tahun 2012 Ini dia tampilannya Agnes Mo yang cantik dan terkenal Kita baca skatenya dari Agnes Mo I think people don't realize how incredible breath it is for the ART Kemudian, sementara itu pada 3 April lalu Agnes Mo juga baru merilis single bersama DJ kenamaan Step Aoki Dan rapper Amerika Serikat Desainer yang berjudul Girl Oh, itu yang wawancaranya kontroversi itu ya Berikut adalah video audio Tidak kita tampilkan karena saya takut melanggar copyright atau hak cipta Kita lihat di halaman Instagram Rapel Mighty Mo disini dia Ini dia halaman Instagramnya Penuh dengan memori foto-foto tentang aktivitasnya yang berhubungan erat dengan olahraga Dan ini tampilan-tampilannya Momen-momennya Right? Hebat Hebat Keren Agnes Dan Rapel Matimo Ini juga kelihatan banget Kelihatan seperti Aji Masaid Almarhum disini Saya ingin melihat tadi ada foto bersama Pak Eric Thohir Mari kita lihat Oh, ini dia Ini dia fotonya bersama Mr. Eric Thohir Alright Good Kita lihat di TKP yang lain Di sini Di Line Today Line Today sangat aktif ini Pecinta sepak bola tanah air tentu sudah tidak asing dengan sosok Rafael Guillermo Eduardo Matimo Atau yang lebih dikenal dengan Rafael Matimo Pemain sepak bola ini telah malang melintang di dunia persepak bolaan Indonesia Terlepas dari karir yang naik turun Namun Rafael ternyata pernah tercatat membela beberapa klub Liga Indonesia Terima kasih sudah subscribe Nama Rafael Matimo mulai dikenal publik Masuk dalam skuad Indonesia pada piala Suzuki EFF 2012 Di bawah asuhan pelatih Neil Maizar Dan sampai saat itu ia aktif membela beberapa tim di Liga Indonesia Namun belakangan Di salah satu persita tanggerang Rafael Matimo tengah menjadi perbincangan hangat publik Lantaran kedekatannya dengan salah satu penyanyi yang terkenal yaitu Agnes Mo Kita sudah lihat tadi Bahkan potret-potret kedekatan keduanya telah beredar di media sosial Berikut 6 potret Rafael Matimo yang dikabarkan dekat dengan Agnes Mo Please subscribe Ini yang pertama adalah Kenakan baju merah Wow ganteng sekali Dalam salah satu unggahan foto di akun Instagram miliknya Rafael Matimo terlihat mengenakan baju berwarna merah Tadi kita sudah lihat ya di Instagramnya Mari kita lihat sekali lagi Ada di Instagramnya yang berbaju merah Ini dia Ini dia disini Oke Ini dia yang ditampilkan oleh blog ini Kemudian yang kedua potret Rafael Matimo kenakan jas Wow ini dia Di belakang mobil mewahnya Dan Bagi saya ini yang sangat menarik Mengenakan adat Jawa Mengenakan baju adat Jawa Yuhu Kelihatan Indonesia sekali Makanya Sangat masuk akal dan sangat pantas Dia dapat naturalisasi Alias mendapat kewarganegaraan Indonesia Walaupun dia lahir di Belanda Tetapi Beliau itu punya darah Minangkabau Atau Sumatera Barat Oke Lanjut Rafael Matimo menikmati waktu liburan Wow ini dia fotonya Santai sekali Dalam foto di atas Rafael Matimo tengah menikmati waktu liburan Dengan menonton sebuah film Terlihat Pesepak bola 36 tahun ini Terlihat menikmati waktu liburannya Di tengah wabak virus corona Yang melanda Indonesia Make yourself comfortable at home Movie time Tulis Matimo Rafael Matimo berjalan-jalan Wow di belakangnya Backgroundnya adalah Kendaraan Antik Indonesia Bacat Saya kira ini di Jogja atau dimana ya Rafael Matimo merupakan pesepak bola Yang pernah membela beberapa tim tanah air Ini terlihat dengan melakukan hunting foto Rafael terlihat mengenakan baju berwarna hitam Dan menggendong tas ransel Wah ini dia Dan yang ke enam adalah Rafael Matimo dengan Diogo Simeone Simeone ini terkenal Bintang sepak bola dunia Dalam satu postingan akun di Instagram miliknya Terlihat Rafael Matimo berfoto dengan salah satu pelatih Terbaik Eropa yaitu Diogo Pablo Simeone Dulu dia pemain sepak bola juga yang terkenal Beberapa tahun lalu saya melewati Pengalaman luar biasa yaitu Melawan klub at La Liga Pada Desember 2013 Tulis my team Jangan lupa pindah sama teman-temanmu Untuk subscribe channel ini Oke sekian dulu teman-teman Barangkali ada komen atau ada informasi Yang lebih menarik dari ini Silahkan kirim ke sini Atau saran, komen, subs Dan terima kasih atas atensinya Perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas 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 Terima kasih.